Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Go24 Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Makasih atas dukungannya teman-teman semua, supportnya kalian semua Go24 subscribernya sudah sampai seribu Ya emang sih kalau dibandingin sama yang lain mungkin belum ada apa-apanya Tapi kalau bagi kita seribu itu ya udah lumayan banyak banget lah Ya pokoknya kita ucapin makasih aja deh Di video kali ini kita bukan pengen jalan-jalan ya Kita nggak review tentang wisata, hotel, ataupun yang lain-lain Ataupun tentang perjalanan yang lain Kita cuma pengen jawab komentar aja yang ada di video kita sebelumnya Tentang pembuatan Senta apa nih Camper van sederhana, camper van ala-ala kayak gini Ada beberapa komentar yang ngomong salut, keren, mantap Ya makasih semuanya Ada juga beberapa pertanyaan yang nanyain Ini mesinnya masih ori nggak ya? Alhamdulillah mesin Senta ini semuanya masih ori Belum kita rubah apapun Semuanya masih ori Terus ada juga yang nanyain dari channelnya Abdul Rashid Nanyain, om itu bangku tengahnya dilepas apa nggak ya? Nah ini kita jelasin ya Ini sebenarnya bangku tengahnya masih ada di sini Bangku belakangnya pun juga masih ada di sini Sebentar kita copot dulu, kita jelasin dulu Nah ini posisi kalau kasur dipasang kayak gini Nah bangku tengahnya itu ada di bawah kasur di sini Di bawah sini dilipat sekali Buat sandaran papannya Nah bangku paling belakang ada di sini paling bawah Bawah lagi di bawahnya bangku tengah Nah coba kita buka Bangku belakangnya ada di kolong bangku tengah Nah jadi posisinya masih ori semuanya Nggak ada yang dilepas bangku belakangnya masih ada Kursi tengahnya juga masih ada Nah ini kalau posisi kursi tengahnya dibuka satu Nah gini jadinya Yang di sini bisa duduk Yang di sini bisa buat tidur Biasanya anak yang tidur di sini Ada juga saran dari om Tri Andi katanya suruh Pasang handle Nah ini udah kita pasang handle-nya Yang di belakang laci juga udah kita pasang handle laci-nya Biar gampang bukanya Tuh kan Nah ini udah pake handle Sama suruh pasang kunci katanya Tapi sebenernya lemari ini nggak perlu pake kunci Soalnya goyang juga udah nggak bisa buka Soalnya kita pake engsel slow motion Jadi ini udah ngunci sendiri Tuh nutupnya udah slow motion Ini kalau goyang-goyang juga nggak bisa buka Rencananya di sini mau kita pasang colokan Buat nyolokin kebutuhan listrik lah Buat nyolokin buat ngecas-ngecas HP Nah yang di sini buat naruk makanan-makanan Mau kita pasang rak tapi belum dibikin ntar lagi deh Ntar kita pasang Sampai jumpa di video selanjutnya Nah nantinya ini mau kita pake TV box Jadi walaupun monitor komputer sederhana biasa Tapi masih Tapi bisa jadi smart TV Nah ini TV boxnya Udah kita beli Tapi inverternya yang belum ada Ya bertahap lah Ada lagi yang nanyain dari Om Haris Nurdin Bisa minta tolong dibikinin kah Waduh Maaf Om Kita masih amatir Kita masih belajar Jadi Belum saatnya kita bikin buat komersil Kita bikin buat seneng-seneng aja Buat bikin buat sendiri aja dulu Kalau misalkan berminat Bisa dicontoh cara bikinnya aja Nanti order di tukang kitchen set Pasti hasilnya bisa lebih bagus lagi dari ini Ada juga yang bertanya dari Da'watuna channel Om itu budgetnya habis berapa Ya kalau budget sih ini kisarannya sekitar 700 ribuan Untuk rinciannya Udah kita jelasin ada di deskripsi Bisa di cek sendiri Mungkin kalau ada yang sekiranya kurang Kurang bermanfaat Bisa di Hapus lah Gak usah dipake Pertanyaan berikutnya dari Racat channel Om itu ngambil Itu akses ngambil dan sharenya gimana Nah ini nih Ini yang agak susah nih Udah kita pikirin dari sebelumnya Dari sebelum kita bikin Ini udah kita rancang Soalnya ban share itu posisinya Nah jadi ban share itu ada Pas di bawah sini Ngambilnya gimana Oh iya Susah emang Nah tapi udah kita pikirin sebelumnya Gimana cara ngambilnya Biar Aksesnya gak terlalu susah Gini caranya nih Nah emang posisi ban share Sienta itu ada di bawah sini Ada di bawah laci ini Tepat pas di kolong sini Gak bisa dari bawah sih Di bawah gak bisa Ngambilnya gak bisa dari bawah Emang asesnya ada dari sini Emang sih agak susah Agak ribet Tapi ya gak terlalu ribet-ribet amat lah Biasa aja Ntar kita kasih contoh ya Pastinya ini di atas Kasur-kasur dilipet dulu Nah Kasur-kasur diambil Nah sekalian kita Jelasin cara Bungarnya juga ya Biar lebih detail Oh iya disini ada tambahan Ini udah kita pasang Apa nih namanya Engsel Nah kalau mau ngambil Barang yang ada di bawah Biar bisa gampang Nah nantinya ini Mau kita pasang box disini Tapi belum jadi Ntar bertahap Yang disini juga udah kita pasang Tapan buat nutup Biar lebih rapi Nyopot lemari ini sih Sebenernya gak susah ya Kita cuman ngikutnya Cuman pake Di skru aja Di pake skru Jadi bisa dicopot pasang Bisa dipasang copot Dicopot dulu ini Bautnya Dari sini Nah kalau udah dilepas Semua bautnya Udah dilepas Udah gak ada Baut lagi yang nempel Udah dicopot semua Tinggal diangkat aja Nah udah diambil lemarinya Udah dicopot lemarinya Sekarang kita copot juga Laci nya Nah cara mas Cara nyopot laci nya gini Ini pake Ini pake Relaci double track Ini ada Ada tonjolan Ada Apa namanya Centolan Apa ya Ya inilah ada pengunci Jadi pengunci ini Di Angkat ke atas Penguncinya diangkat ke atas Terus ditarik Sama yang satunya Juga gitu caranya Ini ada pengunci disini Ada pengunci kecil Dinaikin dikit Terus tarik Nah itu laci nya Udah dicopot Sekarang tinggal Rangkanya Ini posisinya Ban syarap Ada di bawah sini Oh iya ini Sebelum Menglepas raknya Jadi Dudukan yang ke depan ini Papan yang ke depan Ini dilepas juga Diambil dulu Carang lepasnya Sebenarnya ini Cuma ditaruh aja Jadi rak-rak ini Cuma ditaruh aja Tapi kita pasang Pengunci disini Nah ini penguncinya Sebenarnya Sebenarnya tadinya Kalau gak dipasang pengunci Ini kalau lewat jalan-jalan Yang rusak Jalan-jalan lubang Itu agak Goyang-goyang dikit Jadi ada bunyi-bunyi Kletak-kletak Nah sekarang Kita pasang pengunci ini Cara bukanya Tinggal di Puter-puter aja Sama nih Yang sebelah Kanan juga Kita pasang pengunci juga Tinggal diputer-puter aja Jadi ini kalau diputer Jadi ngunci Bisa jadi kendor Bisa jadi juga Ngencengin Nah ininya Dicopot Ini namanya Kalau mau nyari Di online Di toko online Bisa di Shopee Ada Di Bukalapak juga ada Kita belinya di Shopee Namanya Turnbekel Atau jarum keras Yang ukurannya Ini M8 Pengunci ini Masangnya Cuma kita cantolin aja Di sini Ini kan udah ada Apa yang namanya Cantolan aslinya Ini dari bawaan mobil Emang aslinya Udah ada ini Kita pasang juga Cantolan ini Yang atas Di sini Ini Cantolan ini Namanya apa ya Gantungan Kandang burung Kita belinya Di tukang burung Ini fungsinya Sebenernya sih Buat Cantolan kandang burung Belinya cuman Rp2.000 Kalau gak salah Jadi beli Rp4.000 Nah Ini yang atas Kita cantolin ke sini Yang bawahnya Dicantolin di Nah ini Ini namanya apa ya Cantolan juga lah Kalau udah Baru diputer-puter Diputer-puter Bisa dikencengin Bisa juga dikendorin Ini namanya Turnbekel Atau jarum keras Ini udah dilepas Semua Udah dicopot Semua Posisinya Udah Kayak Aslinya Udah Kayak Bawaan Bawaan Aslinya Udah Ori Posisinya Kayak gini Dan serep Itu ada Di Dalam Sini Ban serep Ada di Dalam Tinggal diambil Ya Kayak Kayak Ngambil Ban serep Biasa Jadi Posisinya Udah Kayak Aslinya Nah Dibuka Semua Ini Ada Set Nah Ini Ban serep Ada Di Dalam Sini Tinggal Diangkat Ya Udah Dingambil Gitu Aja Oh Iya Ini Ada Green Screen Jadi Kalau Kemana Mana Green Screen Kebawa Disimpen Disini Nah Ini Dia Posisinya Kalau Kursi Tengahnya Dilipat Jadi Ini Posisi Lipat Lipat Sekali Yang Ini Dibuka Dan Kursi Belakangnya Ada Di Bawah Sini Cara Ngambil Kursi Belakangnya Gini Gampang Ini Posisi Asli Bukan Kita Yang Utak Kutik Ini Ada Cantolan Disini Tarik Kedepan Nah Baru Ditarik Kursi Belakangnya Sudah Gampang Kan Ini Kursi Belakang Yang Sebelah Kiri Nah Ini Kondisi Asli Nggak Ada Perubahan Apa Aslinya Emang Kayak Gini Ini Posisi Orinya Kursi Tengahnya Masih Ada Nah Ini Kondisi Aslinya Begini Kursi Tengahnya Masih Ada Kursi Belakangnya Juga Masih Ada Gak Ada Yang Kita Lepas Kalau Kasurnya Malacanya Udah Kita Pasang Jadi Kursi Belakang Ini Kursi Belakang Ini Posisinya Ada Kolong Kursi Tengah Ini Masuk Kedalam Nah Jadi Kursi Belakang Ini Bisa Masuk Kedalam Kolong Sini Nah Kita Lagi Posisinya Lagi Di Bangku Belakang Bangku Belakangnya Kita Pasang Ini Aslinya Gak ada Yang Dirubah Kayak Gini Semuanya Masih Ori Jadi Gak Ada Yang Di Utak Kuting Gak Ada Yang Dipongkar Semuanya Masih Ori Nah Nah Sekar Sekarang Kita Jelas Jelasin Juga Gimana Cara Masang Lagi Sama Kasur Yang Tadi Pertama Kita Lipet Dulu Bangku Tengah Kita Lipet Terus Bangku Kursinya Dilipet Juga Bangku Belakang Ditaruh Di Belakang Kursi 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 selamat menikmati 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 biar bisa digelar nah udah jadi sekarang udah kita pasang biasanya kalau kita lagi gak kemana-mana kita lagi di rumah aja kita gak jalan kemana-mana kita pake hemok juga disini dipasang hemok di belakang garasi di pintu garasi jadi bisa sambil tiduran bisa sambil nyantai-nyantai jadi pasang hemok itu gak harus di pohon pinus ya di garasi juga bisa terpaksa bisa nyantai-nyantai di garasi sambil tiduran di hemok sambil ngopi-ngopi kopinya kita taruh meja disini nah ditaruh disini nah ini juga TV nya seperti sih bisa pake belum punya inverter cuman kalau mau dipasang pake listrik ke rumah juga bisa tinggal dicolokin aja langsung ke rumah kapan-kapan deh kita bikin review lagi sementara ini dulu yang kita sampein kita cuman jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar aja mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang udah nanya dan juga yang lain yang masih penasaran tapi belum sempet tanya di kolom komentar terima kasih udah nonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax